Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berhormati para setahun wali bupati, para asisten, Bapak Haji Mahdus MPD. Kita berhormati para kepala KUAS dan Kabbalah Kendara. Dalam hal ini yang pertama, Bapak Dr. Kehinais, pengasuh mobil alat uswah kali dulu. Atau'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peringatan dari Santri tahun 2024 mengusung tema, menyambung juga merekuh masa depan. Tema ini menimbulkan perjuangan berkelanjutan para Santri dalam merekuh masa depan dan sejahtera dengan semangat, keberanian, nilai-nilai hubungan yang selalu dijaga dan diteruskan. 2 Oktober tahun 1945, resolusi ini berisi seruan kewajiban berjihad untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia dengan melawan penjajah. Rangkaian kegiatan dan rangka peringatan dari Santri Nasional setiap memberikan kekuatan. Itu kegiatan yang dimulai pada hari ini, mulai dari Mustafa Quh, kemudian HalSTR, kemudian Seminar, sampai dengan nanti pada hari hanya, tanggal 22 Oktober adalah upacara peringatan hari santri tingkat kebuatan di kendaraan tempatnya dimana saja Pak nanti? tempatnya adalah di sekretariat daerah dan sekitarnya kemudian untuk upacaranya di alon-alon kendaraan harapannya di hari santri ini Pak? jadi tadi seperti sambil kita bupati untuk harapan di hari santri tahun 2022 adalah meneladani sikap perjuangan santri-santri pada waktu perjuangan jadi untuk menegakkan kejujuran dan menuntut ilmu itu merupakan harapan dari Pak Bupati untuk santri-santri yang ada di Kabupaten Kendaraan selanjutnya untuk waktu perjuangan di hukum wanita sehingga sehingga di bahkan berapa jam ini harapannya Pak dengan peringatan dari santri harapannya sesuai yang jadi santri sekarang ini bisa melakukan perjuangan untuk perjalanan untuk perjalanan untuk perjalanan untuk perjalanan di hari santri ini sehingga bisa menemukuh masa depan setelah santri di langkah di langkah ini usaha melakukan perjalanan para pelamat-pelamat terakhir dari kegiatan kegiatan yang sesuai dengan perkembangan zaman karena mungkin semua penduduk santri yang ada di Kabupaten Kendaraan ini juga melaksanakan kegiatan atau pembelajaran formal sepertinya seperti pendidikan dunia formal jadi tidak ada yang tertinggal ya Pak? tidak ada yang tertinggal yang terlibat dalam acara peringatan santri di Lomba-Lomba ini totalnya ada berapa? totalnya ada 470 470 peserta Lomba ya? dari semua pesantren dari semua pesantren sekabupaten Kendaraan Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV Extend sekarang